Pak Ferry, aku invite Pak Ferry ya Enggak, saya Aditya, ini Pak Henry Enggak, dia lagi invite Pak Ferry Enggak, kedengeran suaranya Kedengeran enggak? Aku sih dengerannya jelas loh Suaranya kecil sekali, sebentar aku Suaranya cerita ya Suara aku yang kecil ya Aku sih denger kalian cukup clear and Very good sih Halo Pak Ferry Halo, saya kendalanya sama nih Suaranya agak kecil Oh suaranya, volume-nya bisa digedein enggak? Udah bisa ada sananya Sekarang sudah Tadi suaranya sedikit Sekarang? Sudah Suara aku udah oke Malam-malam Suara cerita jelas Jelas-jelas Pak Aditya jelas Halo Pak Kita satu handphone Karena Pak Aditya sendiri Tidak punya Instagram Oh ya Biar lebih Seru lah Jadi kita Berempat ke sini Walaupun kita pakai Tiga device only Oke, ini kayaknya udah jam 7 Mungkin aku introduction dulu ya Ke teman-teman di sini Halo, selamat malam Teman-teman semua IG Live Kali ini Akan sangat menarik Karena kita akan belajar Dengan emiten yang baru listing Tanggal 18 Juli kemarin 2022 Yaitu dengan PT Dewi Sri Farmindo Atau kode sahamnya Dewi Perusahaan yang bergerak Di bidang usaha Ayam ras Pedaging dan Perdagangan Eceran Hewan ternak Tapi sebelumnya Kita disclaimer dulu ya Bahwa Pembahasan saham di sini Hanya berselat sebagai referensi Atau bahan pertimbangan Dan bukan perintah Beli atau jual Karena setiap keuntungan Dan kerugian menjadi tanggung jawab Dari pelaku pasar modal Sekilas mengenai Emiten Dewi ya PT Dewi Sri Farmindo Ada perusahaan yang bergerak Di bidang perternakan Dan pemotokan ayam broiler Sejak berdiri hingga sekarang Perusahaan berkomitmen Untuk menjadi perusahaan Pertanakan dan pemotokan ayam Yang menjaga kualitas Dan mutu terjamin Serta dijamin halal Ini yang paling penting nih Jamin halal Jadi kalian Kalau ketemu Ini Apa Produk dari PT Dewi Sri ini Udah tenang lah Nah terus Dewi mempunyai Broiler Commercial Farm Yang udah menggunakan Teknologi Close house Hingga ayam ini Produksi itu Lebih sehat Dan produksinya Tidak terlalu Terpengaruh oleh Faktor cuaca Bila dibandingkan Dengan farm Yang masih menggunakan Sistem open house Atau tradisional Selain itu Perusahaan ini Menggunakan Blower Hingga arus angin Di dalam kandang itu Satu arah Dimana virus Akan tersedot Tersedot ke satu arah Untuk mengendalikan Amonia yang maksimal Nah sebagai reminder Ya IPO Dewi Kala itu Sebelumnya Memiliki nilai penawaran Umum Sejumlah 70 miliar Jumlah salam Yang ditawarkan Ke publik Setada 35% Dari total modal Yang ditempatkan Dan disetor penuh Oleh IPO perusahaan Penggunaan dana IPO Juga seluruhnya Digunakan Hasilnya Setelah dikurangi Biaya emisi Untuk membiayai investasi Dan operasional Usaha Jadi Gak ada buat bayar utang Disini ya Jadi semuanya Khusus untuk ekspansi Dan sekitar 7,48 miliar Atau setara 11,8% Digunakan Untuk membeli Tanah afiliasi Dewi juga akan Mengeluarkan 3,67 miliar Untuk pembelian Tanah Non-afiliasi Dan sekitar 6,5 miliar Atau sekitar 10% Dana dipakai Untuk pengguna Untuk pengguna Pembangunan Fasilitas rumah Pemotongan ayam RPA Di tanah afiliasi Sementara itu Pembangunan Fasilitas Pertanakan Bloyer Untuk kebutuhan Komersial Juga akan Dilakukan Di tanah Non-afiliasi Dengan kebutuhan Investasi Sebesar 9,9 miliar Atau 15,85% Dan IPO Dan sisanya Digunakan Untuk modal kerja Perusahaan yang digunakan Untuk pembelian Ayam D-O-C Atau D-O-C Dan Pembelian Ayam Kartas Oke ini Kebutuhan Malam ini Ada 3 Direksinya Direksinya Mudah-mudah Semua nih Hebat deh Disini ada Pak Aditya Ya Pak Aditya adalah Direktur utama Daripada PT Dewisri Farmindo PBK Yang dirintis Sejak 9 tahun lalu Jadi Kampeninya juga Udah lama nih Dirintisnya Pak Aditya berhasil Menggait berbagai Industri kuliner Untuk bekerjasama Dan mengembangkan PT Dewisri Farmindo Kemudian ada Pak Ferry Di sebelah sini Yang kebetulan Yang sendiri Pak Ferry Pak Ferry Dalam lulusan Electrical Engineering Dari Universitas Of New South Wales Yang mampu Yang mampu Membawa Dan melakukan Penetrasi pasar Jadi beliau Melupakan salah satu Penerus dari Restoran Legendaris Yunyan Jadi Kalau misalnya Teman-teman tahu Itu Restoran Chinese Food Salah satu Yang terlama Dan menjadi Favorit aku juga Yang ada di Batu Ceper Yang pertamanya Wah itu memang Legend sih Nah dengan Modernisasi Kemudian Yunyan itu Berubah Brand baru Atau Menambah Brand baru Dengan nama Food Clamp Sejak 7 tahun lalu Dan juga Dikembangkan Usahanya Dan kini Udah memiliki 8 cabang Kemudian di Sebelah Yang bersama Dengan Pak Aditya Juga ada Pak Henry Saputra Pak Henry Adalah Direktur Sarjana S2 Finance Dari University Of Technology Sydney Yang membuatnya Sangat handal Dalam berbisnis Berbekal Ilmu Financial Dan latar belakang Di industri kuliner Mereka juga Dan Horeka Selama Lebih dari 10 tahun Membawa Kontribusi Yang nyata Dalam Pengembangan PT Dewi Sri Farmindo Wah ini Hebat-hebat ya Jadi Pak Aditya sendiri Udah merintis Sejak 9 tahun Dan mempunyai Partner Disini direksinya Ada Pak Ferry Yang memang Salah satu Penerus Jadi memang Aku Sekedar Penasaran Penasaran aja Pak Ferry Jadi Nyonya itu Memang Punya Pak Ferry Maksudnya Usaha family Dari dulu Ya Pak Iya Jadi Rastoran Nyonya itu Punya Big family saya Jadi saya itu Salah satu Sudah dari Tahun 1956 Jadi kita itu Sudah tergeneration Tergeneration ya Tergeneration Murat Barat Iya Aku memang Misalnya dari Masih kecil loh Dari Bapak saya Aduh itu Favorit keluarga sih Memang itu Mutunya itu Mutunya itu Selalu sama gitu loh Nggak pernah berubah Sampai di cabang-cabang pun Kalau boleh Tahu Tanya sih Mungkin Tapi Aku biasa juga Suka makan yang Ya ini menarik sekali ya Karena Pak Ferry Selain punya Background kuliner Yang sangat strong Karena dia Dari generation Jadi dia juga Merupakan penerus Dari restaurant Nyonya Dan sekarang Sudah punya Foclaim juga Nah Pak Henry Sendiri juga Sebagai Berbekal Ilmu financial Dan juga Latar belakangnya Sangat kuat Jadi ini memang Istilahnya Apa ya Kayak Perpaduan Yang sangat komplit Untuk Company Dewi ini Nah Kita mau Tanya nih Sedikit nih Kira-kira Pak Aditya kali ya Pak bisa ceritain nggak sih Awal kebentuknya PT Dewi ini PT Dewi Separm ini Jadi Dulu itu Kurang lebih sekitar 9 tahun lalu Itu awalnya itu Bisisnya itu Kita mulai dari Nama perusahaannya Sepede Nah itu Company-nya itu Isinya hanya Saya dan ibu saya Nah disitu Kita mulai Ternak Tahun 2013 Kita mulai Awalnya hanya Pertanakan ayam Nah setelah Berjalanan Waktu Kurang lebih Sekitar 5 tahun Nah itu kita Mikir kan Mau ekspansi Kemana nih Nah itu disitu Saya akhirnya ketemu Sama Pak Henry Yang sebenarnya Kita kenalnya Lewat hobi Lewat hobi Betul Jadi Sebenarnya Kenalnya itu Lewat audio Jadi saya Sama dia Waktu audio Nah lalu Kenal juga Dengan Pak Henry Nah terus Mereka punya Pengalaman sendiri Kan udah Ini ya Udah di dunia Mereka Di dunia makanan Jadi Ada kesinambungan Akhirnya jadi Kita semua bergabung Untuk Ya besarin Dewi Sri Farmindo Betul Kita selalu percaya Bahwa Partnership yang bagus Selalu mulai Dari teman dulu Hubungan yang baik Membuat Sinergi kerja Yang lebih Optimal Dibanding hanya Kebutuhan Dari ilmu Jadi kita percaya Itu Makasih Punya Background Hobi yang sama Kemudian berkembang Jadi bisnis yang bareng Gitu Kayaknya Pertama Pertama itu Kayaknya terjadinya Tahun 2017 2016 ya Kayaknya 2017 2017 Jadi Saya sama Pak Henry Diundang ke vilanya Pak Adit Kan di puncak Terus pas lagi Pas lagi santai-santai Kita Ngopi Terus si Pak Adit Mau gak nengok Lihatnya punya Ternak gitu Terus Pas Kita lagi santai-santai Kan kita pikir Waduh ini Gimana nolaknya nih Soalnya kan Kalau dilihat Ternak ayam kan Biasa tuh Bau dan Misalnya panah Tengah amat bro Masa ditolak Makanya Waktu kita Ternyata menarik Jadi tuh Ternyata tuh Pertanakannya Sudah modern sekali Sudah gak ada Bau sama sekali Dan gara-gara Pertanakannya Sudah Sudah close house ya Jadi pas kita Waktu nengok Kedalamnya tuh Ruangannya waktu itu Lagi gelap ya Jadi asanya dingin Gelap Ternyata tuh Ayamnya lagi Di tidur siang Kayaknya sih gitu Tidur siang lucu Jadi tuh Imagenesis saya tuh Dari Dari chicken farm Seperti apa Ternyata waktu Lihat asli Ternyata beda banget Beda banget Ini udah modern banget Cara feeding airnya Sama pakannya Suhunya Cahayanya Itu semua sudah Di Close Iya Sudah Sudah diatur banget lah Jadi tuh Sudah modern banget Jadi waktu saya lihat Juga Sangat Mertarik lah Karena tuh Yang manage Yang saya pikir Ini kan labor intensif Ternyata enggak Ternyata tuh Sudah Ada managementnya Yang sudah urus Lewat Dari Dari atas Saya silahnya Jadi Saya ngerti waktu itu Kita agak kaget Dan Dari Mulai dari hari itu lah Kita Diskusi Panjang Seperti Untuk kembangin Pertanakan ayam Ini seperti apa ya Jadi Mulai dari hari itu sih Kita mulai 2017 tadi ya pak ya Betul Iya Oh Oke oke Iya menarik sih Maksudnya Dengan Kalian yang muda-muda gini Masih semangat Biasanya tuh Company-nya itu Lebih Terkoordinir Atau Terurus dengan baik sih Karena memang Kalau masih muda-muda Masih passionate banget ya Kalau misalnya Orang yang udah Lebih senior kan Udah Kayak Ya Lebih Lebih pengen Menikmatin Santai gitu Kalau kalian tuh Masih semangat Masih Pengen ekspansi Nah makanya nih Aku nih sebenarnya Nyari Kalian ini Untuk Kita Wancarin disini ya Karena aku penasaran Karena kan memang Terakhir kan banyak banget kan IPO IPO baru Kita juga Nggak tau nih IPO nya Apa sih Bergerak dalam bidang apa Terus kalau misalnya Kayak Dewi Misalnya Poultry Oh ternyata Poultry nya nih Kayak gimana Oh disini saya juga Baru belajar Ternyata ada yang namanya Open Open farm ya Atau ada yang Close juga Nah ini Something yang Baru juga nih Mungkin saya harap juga Teman-teman disini juga Bisa belajar disini nih Tentang Pertanakan Bedanya yang sekarang Yang kayak Dewi yang modern Yang semuanya Udah tersistematis Dengan yang Tradisional Tradisional itu Berarti kan memang Kebuka ya Berarti Mungkin potensi Untuk Kayak Penyakit Atau apa Mungkin lebih Lebih rentan ya Untuk Ayamnya itu ya Betul Betul Ya kebetulan Aku juga belum pernah Ngobrol sama Emitan Potri sih Jadi Ini pesan juga Saya sambil belajar Disini Gimana Kalau balik ke Masuk Tadi Info dari Cerita Jadi kalau yang Kandang yang Terbuka itu Jadi kan Basically dia Ventilasinya Semua udara Yang natural Nah Kenapa Kalau yang Modern itu Lebih Penyakit Lebih aman Karena Biasanya itu Kalau di Kandang itu Media Atau penular Utama itu Adalah Lalar Nah Kalau Terbuka itu Kan lalar Bisa masuk Nah Jadi lalar kan Akhirnya Beterbangan Nah itu Biasa virus itu Selalu adanya Di kotoran Nah Jadi Dia kan Nemplok ke kotoran Nemplok lagi Ke tempat minumnya Nemplok ke tempat makan Ya akhirnya Semua jadi Tertular Gitu loh Kita ngomong Nah Kalau yang Modern itu Tertutup Kita lalarnya Sedikit Dan nyaris Tidak ada Sebenarnya Gak masuk ke kandang Gitu jarang Karena Mereka gak suka Anginnya terlalu kencang Oh karena ada Angin Jadi lalarnya itu Gak bisa masuk Gitu ya Dia bisa masuk Cuman gak Gak nyaman di dalam Ketium-tium Gitu lah Kita Oh I see Oke Itu Di dalam Di dalam kandangnya Itu bener-bener Nyaman sekali Bener-bener Udah Sejuk Udah Kadang-kadang bisa Lampunya digelapin Terus Nggak bau Saya juga Agak Menarik sih Ini Saya bocok informasi Dikit ya Pak Aditya sendiri Pernah tidur Di kandang Di kandangnya Karena sakit nyaman Tidak apa-apa ya Pak Dan bersih ya Bersih Jadi ayam Jadi Ayamnya bener-bener Dipenpet banget Jadi itu Makanan Mau makan Makan Mau minum Tinggal minum Mau tidur Tidur Jadi bener-bener Dipenpet banget Si ayamnya Jadi bisa Ayamnya bisa lari Ke mana-mana Bisa Bukannya Kayak Bukannya Kayak Oh aku pikir Kayak ditempatin Satu Kotak gitu Jadi mereka tinggal Makan doang Kayak di Di Gendang Gitu Enggak Saya juga Pikiran saya begitu Tapi ternyata Ayamnya tuh Bener-bener dikasih Maksudnya tuh Luasalah Untuk jalan Kemana Jadi agak Jadi kayak Enak lah Untuk-untuk jalan Jalan-jalan Ayamnya bisa Kita Kadang-kadang Bercandain tuh Ayam ini Lagi arisan Ini lagi tidur Gitu